RAHASIA MEMBACA PIKIRAN 58% dari nada suara, dan hanya 7% dari apa yang sebenarnya kita katakan. Ini berarti bahwa ketika kita bertemu seseorang untuk pertama kalinya, kita harus mempertimbangkan tiga faktor ini. Selain dari apa yang penampilan seseorang mungkin gambarkan. Jadi, jika Anda ingin mendapatkan wawasan tentang kepribadian seseorang saat pertama kali bertemu. Perhatikan petunjuk berikut, dimulai dari kepala ke bawah. Nomor 1, kontak mata. Mereka sering mengatakan bahwa mata adalah jendela jiwa. Kunci untuk mengetahui jenis kontak mata yang seseorang berikan kepada Anda adalah mempertimbangkan konteksnya. Misalnya, jika seseorang benar-benar tidak bisa melepaskan mata dari Anda, itu bisa berarti ada minat romantis. Di sisi lain, ketika Anda memandang seseorang, dan mereka tidak bisa menatap kembali Anda. Itu adalah tanda bahwa mereka entah gugup atau memiliki sesuatu yang disembunyikan. Dengan kata lain, jika Anda berbicara dengan seseorang yang tatapan matanya membuat Anda gelisah. Terutama jika mereka sangat diam dan tidak berkedip, ada sesuatu yang pasti terjadi, dan mungkin mereka sedang berbohong pada Anda. Nomor 2, alis mata. Jika Anda ingin melihat seberapa nyaman seseorang, lihatlah alis mereka. Ada tiga emosi utama yang membuat alis Anda naik, kejutan, kekhawatiran, dan ketakutan. Cobalah mengangkat alis mata saat Anda berbicara santai dengan teman. Sulit, bukan? Jika seseorang yang berbicara dengan Anda mengangkat alisnya. Dan topiknya bukan sesuatu yang secara logis akan menyebabkan kejutan. Kekhawatiran, atau ketakutan, itu adalah tanda bahwa mereka merasa cukup tidak nyaman. Nomor 3, senyuman. Ketika berbicara tentang senyuman, mulut bisa berbohong, tapi mata tidak. Senyuman yang tulus mencapai mata, membuat kerutan di sekitarnya. Orang sering tersenyum untuk menyembunyikan apa yang sebenarnya mereka pikir dan rasakan. Jadi ketika Anda ingin tahu apakah senyuman seseorang tulus, cari kerutan di sudut mata mereka. Jika tidak ada, senyum itu menyembunyikan sesuatu. Nomor 4, apa yang mereka katakan. Jika Anda bertemu seseorang untuk pertama kalinya, dan yang mereka lakukan hanyalah membicarakan pasangan hidup mereka yang luar biasa, atau memuji rekan kerja mereka. Kemungkinan besar, mereka adalah orang yang cukup baik. Penelitian menunjukkan bahwa semakin orang menilai orang lain sebagai baik, sopan, penuh kasih, dan beradab, semakin besar kemungkinan mereka juga memiliki sifat-sifat tersebut. Nomor 5, para bahasa. Para bahasa adalah komunikasi non-verbal seperti nada, pitch, atau cara berbicara Anda. Intinya, ini adalah cara elegan untuk mengatakan bahwa Anda perlu memperhatikan cara seseorang mengatakan sesuatu. Sebagai contoh, jika seseorang menjawab Anda dengan nada monoton, mereka kemungkinan besar tidak terikat dengan konsep Anda dan tidak tertarik. Penggunaan sindiran adalah contoh lain yang bagus. Saat seseorang menggunakan sindiran, apa yang mereka maksud sebenarnya? Bertentangan dengan apa yang dikatakan kata-kata. Jadi, perhatikan penekanan yang mereka berikan pada kata-kata dan bagaimana mereka mengatakannya. Ini memberi petunjuk besar tentang niat sebenarnya mereka. Nomor 6, pandangan samping. Orang yang hangat dan terbuka untuk bertemu dengan Anda. Akan memiliki tubuh menghadap Anda dan mereka akan menatap mata Anda. Di sisi lain, jika Anda baru saja bertemu seseorang dan mereka segera melirik ke samping, Ini adalah tanda bawah sadar dalam bahasa tubuh yang berarti mereka mencari pelarian. Saat Anda melihat tanda ini, mulai pertimbangkan. Apakah itu saat yang tepat untuk mengakhiri percakapan atau memberi mereka lebih banyak ruang? Nomor 7, menganggukan kepala sering. Menganggukan kepala biasanya menandakan setuju. Namun, menganggukan kepala secara berlebihan dapat menunjukkan kecemasan terhadap persetujuan. Ketika Anda memberitahu seseorang sesuatu, dan mereka menganggukan kepala secara berlebihan. Ini berarti mereka khawatir tentang apa yang Anda pikirkan tentang mereka. Atau meragukan kemampuan mereka untuk mengikuti instruksi Anda. Di sisi lain, menganggukan kepala secara sering juga bisa menjadi isyarat tidak sadar bagi orang lain untuk terus bergerak. Seperti ketika seseorang terus melihat jam tangannya atau menyentuh kunci mobilnya. Nomor 8, dagu dan rahang. Ketika seseorang mencoba membuat keputusan, mereka cenderung menggosok dagu mereka. Mereka mungkin mendengok ke atas, ke bawah, atau ke samping. Ini adalah tanda pasti bahwa mereka sedang berpikir keras. Rahang yang terkatup adalah tanda stres. Terlepas dari apa yang dikatakan seseorang, ini menunjukkan tingkat ketidaknyamanan yang signifikan. Mungkin pembicaraan menuju sesuatu yang membuat mereka khawatir. Atau pikiran mereka mungkin melayang ke tempat lain dan fokus pada hal yang membuat mereka stres. Nomor 9, postur. Cara seseorang membawa diri bisa memberi Anda beberapa petunjuk tentang kepercayaan diri mereka. Sebagai contoh, jika seseorang berjalan tegak dengan bahu mereka terangkat. Dan melihat lurus ke depan, itu memberikan indikasi bahwa mereka merasa baik. Tentang diri mereka dan memiliki kepercayaan diri. Namun, jika seseorang membungkuk dan melihat ke tanah saat berjalan. Itu memberikan kesan yang sangat berbeda. Mungkin bukan berarti mereka memiliki harga diri rendah, tetapi itulah pesan yang mereka sampaikan. Nomor 10, menggosok tangan. Dipercaya bahwa tangan menyampaikan apa yang dipikirkan oleh kepala. Ketika seseorang menggosok-gosok tangan mereka. Umumnya itu berarti mereka memiliki perasaan positif tentang sesuatu. Orang biasanya melakukan ini ketika mereka optimis tentang sesuatu yang baik akan terjadi di masa depan. Dan mereka bersemangat tentang itu. Nomor 11, jabat tangan. Anda dapat mengetahui banyak dari jabatan tangan seseorang. Lembut dan lembut, mereka kemungkinan akan tunduk atau mudah dipengaruhi. Terlalu keras dan mermas, mereka mungkin tipe yang mendominasi. Durasi juga penting. Terlalu lama dan itu aneh, tetapi terlalu singkat bisa menunjukkan konflik. Mungkin orang tersebut tidak ingin membentuk hubungan yang dalam dengan Anda. Nomor 12, miring ke depan atau mundur. Jika seseorang miring ke arah Anda, itu adalah tanda yang jelas bahwa mereka tertarik pada apa yang Anda katakan. Yang mungkin tidak Anda ketahui, ini juga tanda rasa hormat. Ketika orang mendekat dan miring ke arah Anda selama percakapan. Itu menunjukkan bahwa mereka ingin mempercayai Anda. Hal ini membuat Anda merasa dapat diandalkan dan dihargai. Jika seseorang memiringkan badan mereka ke belakang. Mereka menunjukkan bahwa mereka bosan dengan percakapan atau mungkin merasa tidak nyaman dengan beberapa alasan. Nomor 13, menggendong bayi. Oke, mungkin ini terdengar aneh, tapi baik untuk diketahui. Jika Anda bertemu seseorang untuk pertama kalinya dan mereka kebetulan menjadi ibu baru. Lihatlah lengan mana yang mereka gunakan untuk memegang bayi. Penelitian menunjukkan bahwa ibu yang bahagia cenderung memegang bayi mereka dengan lengan kiri. Sementara ibu yang stres dan depresi biasanya memegang bayi mereka dengan lengan kanan. Nomor 14, tangan dan kaki terlipat. Pernahkah Anda berbicara dengan seseorang yang melipat tangan atau kaki mereka saat Anda berbicara dengan mereka? Jika Anda sedang kencan pertama, atau jika Anda mencoba menjelaskan ide baru kepada seseorang, ini bukan tanda yang baik. Tangan dan kaki terlipat adalah bentuk penghalang fisik. Yang menunjukkan bahwa orang lain tidak terbuka terhadap apa yang Anda katakan. Bahkan jika mereka tersenyum dan terlibat dalam percakapan yang menyenangkan. Bahasa tubuh mereka memberitahu kisah yang berbeda. Secara psikologis, tangan atau kaki terlipat menunjukkan bahwa seseorang diblokir secara mental, emosional, dan fisik dari apa yang ada di depan mereka. Dalam hal yang sama, arah kaki seseorang juga cukup memberikan petunjuk. Seseorang yang menyukai Anda, akan memiliki kedua kaki menghadap ke arah Anda. Namun, jika kaki mereka bergerak ke arah pintu, itu berarti mereka sudah cukup dan ingin pergi. Nomor 15, sepatu. Sepatu seseorang bisa memberitahu Anda banyak tentang kepribadian mereka. Ternyata, kita semua membuat penilaian tentang sepatu orang. Tetapi penelitian menunjukkan bahwa penilaian itu cukup akurat. Orang yang gugup akan memiliki sepatu baru atau sangat bersih. Orang yang ramah akan memakai sepatu praktis. Orang yang tenang memiliki ketertarikan pada sepatu yang tidak nyaman. Dan orang yang agresif mengenakan sepatu but pergelangan kaki. Lihatlah sepatu Anda sendiri. Apakah tipe kepribadian Anda cocok dengan mereka? Nomor 16, penampilan keseluruhan. Cara seseorang berpakaian dan mempresentasikan diri bisa menceritakan banyak tentang mereka. Jika seseorang rapi, pakaian mereka terlalu rapi. Dan mereka menunjukkan perhatian terhadap gaya. Mereka mungkin sangat detail-oriented. Seseorang dengan pakaian yang lebih santai atau rambut, acak-acakan, mungkin kreatif, atau hanya berantakan. Dan lihatlah seseorang yang terlihat kusut dan berbau, mereka mungkin hanya orang yang sangat malas. Nomor 17, meniru bahasa tubuh. Jika Anda belum pernah mencoba membaca orang sebelumnya, ini mungkin sesuatu yang belum pernah Anda perhatikan. Namun, perhatikan dengan seksama di masa depan. Karena ketika seseorang meniru bahasa tubuh Anda, itu berarti mereka merasa sangat baik tentang Anda. Sehingga mereka ingin berharmoni dengan Anda. Ini adalah tanda bahwa percakapan berjalan dengan baik dan pihak lain menerima pesan Anda. Ini dilakukan secara tidak sadar, karena tidak ada yang berjalan dengan niat meniru seseorang secara langsung. Tetapi ketika kita merasa nyaman dengan orang lain, kita cenderung melakukan apa yang mereka lakukan. Beberapa dari kita cukup baik dalam membaca tanda-tanda yang diberikan orang. Sementara yang lain sangat buruk, sehingga mereka perlu orang lain mengatakannya dengan jelas. Apa yang ada dalam pikiran mereka. Membaca orang bukanlah hal yang mudah, tetapi jika Anda bisa melakukannya. Itu adalah keterampilan yang fantastis untuk dimiliki.